Oke guys, kita balik lagi ke pertanyaan ini, karena saya mengingat sesuatu dan saya kira ini penting untuk kalian ketahui. Untuk kalian ketahui dan untuk kalian persiapkan untuk bisa kalian lakukan di perusahaan. Jadi dulu itu, waktu saya menimba ilmu bahasa Inggris di kampung Inggris, Jawa Timur, saya mengambil salah satu kelas, namanya kelas interview kerja, kelas interview kerja pakai bahasa Inggris. Tidak lama, cuma dua minggu, namun di kelas tersebut ternyata ada banyak hal yang, wah ini benar-benar harus dikuasai oleh banyak orang untuk bisa diterima dengan mudah di perusahaan atau di instansi-instansi gitu. Jadi, selama kelas itu berjalan, ada beberapa pertanyaan yang saya sampai muter untuk memikirkannya. Pertanyaannya seperti ini, Can you work under pressure? Can you work under pressure? Maksudnya itu adalah, bisakah kamu bekerja di bawah tekanan? Kira-kira bisa? Dikerja, kerja dimanapun pasti ada under pressure-nya atau tekanannya, apalagi di pabrik. Saya benar-benar merasakan working under pressure di pabrik itu ya ketika awal-awal kerja. Salah sedikit itu, dimarahinnya itu luar biasa. Kenapa bisa demikian? Karena perusahaan itu enggak mau rugi. Ada banyak part, ada banyak barang di sekitar kalian yang itu harganya luar biasa mahal. Salah satu contoh realnya itu gini, saya dulu pernah matahin bagian part dari mesin. Namanya itu singgane. Nama Jepangnya itu singgane. Saya patahin kenapa? Karena ternyata saya kurang bersih dalam membersihkan bagian mesinnya gitu. Jadi, nyangkut intinya patah. Saya kira, ya gimana ya namanya orang baru, baru kerja gitu, baru belajar kerja. Tapi ternyata, loh kok senior semua itu pada datang, kemudian wakil leader juga datang, leadernya juga ternyata datang untuk mengecek kejadian ini. Dan ternyata setelah saya mengalami kejadian ini, kemudian saya ditanya, Kamu tahu nggak ini harganya berapa? Ya ternyata satu singgane ini, yang ukurannya segini gitu, yang saya patahin, ternyata itu harganya adalah 15 jutaan. Kurang lebih 15 jutaan. Wah, ini sesuatu yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Ada cutter panjangnya kurang lebih segini di bagian roci, ya untuk membuat gerigi lubang di tengah gitu. Dan teman saya dari kuningan, ya tidak sengaja gitu, intinya mematahkan juga. Karena sekali lagi, kurang bersih dalam menyemprot selama proses berlangsung gitu ya, intinya kurang bersih dan akhirnya patah. Dan itu lebih gila lagi harganya, itu seharga motor tigre dulu, dimarahin sambil ditanya, kamu tahu nggak harganya berapa? Ini seharga motor tigre. Ya tahun 2009an motor tigre itu harga berapa? Ya udah di angka sekitar 20 juta sekian kan? Nah, itulah sebabnya kenapa senior-senior kita atau leader kalian, leader-leader di publik itu bukan dikit-dikit marah sih sebenarnya. Atau menurut kita mungkin sepele. Loh kok marahnya seperti itu? Ya karena mereka tahu ketika kita tidak fokus dalam bekerja, ketika kita istilahnya banyak bercanda dalam bekerja, ada bahaya yang mungkin akan terjadi pada kita. Yang nanti bisa menyebabkan, satu, terjadinya kecelakaan kerja. Dua, terjadinya kesalahan benda atau produk yang tidak sesuai dengan jomsitnya atau tidak sesuai dengan gambarnya. Harusnya ukurannya sekian, ya karena kita tidak fokus, harusnya ditambahkan 0,005, kita tambahkan 0,05 itu udah salah luar biasa. Masa ukurannya beda jauh, hanya karena kurang menambahkan 1,0. Ya, saya lagi, kalau misalkan kalian yang baru masuk kerja di pabrik baru sebulan, kadang sebulan, dua bulan, kadang kita tidak salah pun kayak digembleng gitu loh. Digembleng, dimarahin di sini bukan berarti mereka benci kepada kita atau mereka semena-mena kepada kita? Bukan. Karena mereka ingin kita ini menjadi pekerja yang handal, pekerja yang menguasai medan kerja, pekerja yang benar-benar menghasilkan produk yang sesuai diinginkan oleh perusahaan, produk yang bagus gitu. Ya, maka terjadilah yang namanya working under pressure, bekerja di bawah tekanan. Ya, kalau yang namanya working under pressure ya, ya pasti ini yang salah satunya yang akan membuat kita ngerasa, aduh kok dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit dimarahin, akhirnya kita ngerasa nggak cocok gitu. Makanya saya kemarin bilang, balik lagi ke mental kita. Ya, balik lagi ke mental kita. Kalau dimarahin ya dengarkan, kita terima sebagai masukan. Nggak mungkin mereka, dia itu benci kepada kita, nggak mungkin. Saya pun sama, sebulan, dua bulan, tiga bulan pertama, aduh wah. Nggak cuma satu-dua senior yang marah kepada saya itu. Cuma gara-gara oli berantakan, cuman gara-gara area kerja banyak olinya. Bahkan hanya telat sekian menit saja, telat ngirim barang, atau telat ngambil sesuatu, wow, itu marahnya itu dari muka ke muka, itu benar-benar dimarahin. Tapi ketika pekerjaannya selesai, atau ketika ada di tempat istirahat, makan bareng, wah, mereka udah welcome lagi, udah cerita kemana-kemana gitu. Dalam artian, oh, ternyata kita itu harus benar-benar menjadi seorang yang profesional. Ya, dari area tempat saya kerja ke tempat makan, dulu itu saya pernah ngeluh ke senior, senior saya. Ya, sama, kita sama-sama kontrak, cuman dia satu tahun lebih dulu daripada saya. Namanya, nama aslinya saya lupa, cuman dia dipanggil Mas G. Peng. Saya bilang, Peng, barangnya minus-minusnya, tangan sakit, bla 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 bla. Dan ternyata apa jawaban dari Mas G. Peng? Dia bilang, oh, lu mah banyak ngeluh. Oh, ternyata setelah, baru setelah tiga bulan, empat bulan, ya kita itu intinya harus menjadi karyawan yang tangguh. Ya, seiring berjalannya waktu, akhirnya ya saya bisa menguasai area kerja saya, saya bisa menguasai mesin saya. Bahkan saya bisa membantu rekan saya yang ada di samping saya. Akhirnya saya mendidik karyawan yang baru masuk. Ya, semua ada prosesnya, ada waktunya, dan ya, intinya nikmatin saja, gitu loh. Ya, musasi kan gajinya besar, gitu. Kerjanya nggak enak. Tapi, ketika kita lihat slip gaji kita, kita intip sedikit, wow. Aduh, jadi kangen gajian di musasi, nih. Dan yang lainnya, ini perlu diketahui juga, barangkali di interview kalian ditanyakan ini. Ya, dulu di kelas interview kerja, saya ditanya seperti ini. Artinya adalah, bisakah kamu bekerja secara individu, dan bisakah juga kamu bekerja secara tim. Nah, jadi yang namanya kerja di pabrik, sometimes, atau kadang-kadang, kita itu bekerja secara individu atau bekerja secara kelompok. Kalau kalian harus disuruh memilih, kira-kira mau pilih yang mana? Kerja secara individu atau kelompok? Maka jawaban yang paling aman, yang istilahnya memberikan poin yang besar, poin yang positif buat kita adalah, ya, kita harus bisa bekerja secara individu, mampu bekerja secara individu, dan bisa juga bekerja secara kelompok. Kalau mampu bekerja secara kelompok, ya berarti kita bisa membangun komunikasi yang bagus, bisa diajak kerjasama, enggak egois, sendiri, gitu, enggak. Nah, di bagian saya dulu, di Musashi, saya bagian tit-cutting 2R, 2R itu maksudnya bagian motor, karena ada tit-cutting 2R dan tit-cutting 4R. Kalau 4R itu tit-cutting bagian mobil, gitu. Saya di tit-cutting di Hagiri hampir satu tahun setengah. Saya berada di bagian yang bekerja secara individual. Bekerja secara individual itu, satu orang itu meng-handle tiga mesin. Ya, jadi tiga mesin di-handle oleh satu orang. Bahasanya satu orang pegang tiga mesin, bikin laporannya, proses kerjanya, dihidupin, dimatiin, ya sama satu orang tiga mesin tersebut. Bisa, bisa. Seiring berjalannya waktu, seminggu pertama, dua minggu pertama, mungkin masih dibantu oleh senior. Tapi seiring berjalannya waktu, ya akhirnya bisa juga. Bahkan setelah bulan ke-7 atau ke-8, mungkin ketika senior saya itu, Mas Pangsit namanya, habis kontrak. Saya diwarisi mesin-mesinnya Mas Pangsit. Cuma dua mesin, yang lain tiga mesin dia cuma pegang dua mesin selama bekerja. Tapi, mesinnya itu disebut mesin setan, nomor 11 sama nomor 12, kalau nggak salah adanya di ujung. Kenapa bisa disebut mesin setan? Karena kecepatannya yang sangat luar biasa. Ya, di prosesnya itu ada cincin, ya. Nggak bisa saya jelasin karena, ya, semua foto, semua videonya hilang dulu, ya. Nah, ketika, ya, itu udah sekitar berapa, 15 tahun yang lalu, sih, ya. Jadi, saya nggak bisa membuktikan dengan foto atau video. Nah, namun ketika sekitar 4 bulan saya mau habis kontrak, saya dipindahkan ke bagian broci namanya. Di bagian broci itu, satu mesin-mesinnya panjang, ya, ada sekitar dari ujung sini ke sudung sini, itu ada sekitar 7 atau 8 meter, mungkin, ya. Itu, satu mesin besar itu di-handle oleh tiga orang. Tiga atau kadang empat, gitu, ya. Senior saya itu dulu namanya Mas Juned sama, aduh, siapa, ya. Mukanya ingat tapi namanya lupa, ya. Yang saya ingat Mas Juned, gitu. Kalau dipanggil itu Net, gitu ya, Mas Juned. Ya, gitu. Jadi, lebih, lebih, kalau dirasa-rasanya lebih enak yang mana? Of course, lebih enak yang working as a team, gitu ya. Karena kita bekerja secara team. Kalau kita bekerja secara team kan kadang ya ada istirahatnya lah walaupun 5 menit, 10 menit, gitu. Karena di-handle oleh tiga atau empat orang. Tapi kalau sendiri, individual itu beratnya luar biasa. Ya, jadi kesimpulannya adalah, bagi kalian yang mau kerja di pabrik ya harus siap dengan lingkungan yang tidak menyenangkan. Cuman kalau mental kalian bagus, kalian sudah terbiasa istilahnya beradaptasi dengan banyak macam lingkungan. Ya, insya Allah, gitu. Mungkin nggak cocoknya itu cuma seminggu, dua minggu. Minggu ketiga seterusnya itu udah benar-benar menikmati lah. Kerjanya itu benar-benar menikmati. Udah bisa kerja, bisa beradaptasi, pandai berkomunikasi dengan semua orang. Yang itu akan benar-benar ya memudahkan kita dalam kerja di pabrik. Ya, jadi kesimpulannya untuk pembahasan lingkungan. Yang tidak cocok, selain mental kita harus bagus. Ya, sok bikin target-target selama satu-dua ke depan. Pengen beli apa? Pengen ngejar apa? Biar kerjanya semangat. Jadi tulis. Ketika kita tidak semangat, capek, dan lain sebagainya. Oh, ingat. Minggu depan, sorry, bulan depan saya pengen beli ini. Tahun depan saya harus beli motor ini. Nah, seperti itu biasanya akan membuat kita termotivasi dan terus semangat. Oke, ya semoga penjelasan saya ini bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kalian yang masih mengalami kondisi seperti di pertanyaan yang satu ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.